Terima kasih. Telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Selain ponis 12 tahun, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar, serta mengembalikan kerugian negara sebesar 1 miliar 197 juta rupiah. Jika dalam waktu satu bulan tidak bisa mengembalikan, maka kekayaan terdakwa disita negara untuk menutup kerugian negara. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa, Dr. Iwayan Canra, SHMH dengan pidana penjara selama 12 tahun, dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Melalui tim kuasa hukumnya, Wayan Canra menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. Wayan Canra pun tidak banyak berkomentar saat meninggalkan ruang sidang. Seperti diketahui, mantan Bupati Kelungkung masa jabatan tahun 2003 hingga tahun 2008 ini didakwa atas tindak pidana korupsi pengadaan lahan pelabuhan gunak sekelungkung. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga 17 miliar rupiah lebih. Terima kasih.